Jadi, empat bungkus ini saya bayar Rp408.000. Oh my God! Assalamualaikum, teman-teman online. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Di vlog ini, saya mau review beberapa produk makanan Indonesia yang saya beli di salah satu negara di Eropa. Jadi, saya beli produk-produk ini bukan dari Austria. Jadi, ini saya belinya nitip sama teman. Karena dia cari bahan makanan, tapi di Austria enggak ada. Jadi, dia katanya tahu ada online shop dari negara lain yang jual bahan makanan yang dia cari. Jadi, dia tanya sama saya, mau sekalian nitip atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita beli produk, biasanya itu kita share beberapa orang. Biar lebih hemat di ongkos pengirimannya gitu. Nah, sekarang kita mulai review produknya satu per satu. Di sini ada kemiri pasta. Ini 360 gram. Harganya 4,5 euro. Nah, saya pakai kursenya 17 ribu. Karena euro di tahun 2021 ini, itu range-nya antara 16.800 ke atas. Jadi, ini 4,5 euro x 17 ribu. Berarti harga kemiri pastanya itu 76.500. Nah, ini kan saya ikut order juga sama teman saya. Karena di kota dekat sini, untuk kemiri utuh ataupun kemiri pasta, sudah satu tahun saya enggak pernah nemu di toko. Jadi, katanya ada kendala untuk impor ke sini gitu. Ya, karena mungkin pandemik atau bagaimana ya. Jadi, prosesnya itu agak lama gitu. Nah, ada yang jual di kota Viena, toko Indonesia. Tapi saya kurang tahu harganya berapa. Nah, lanjut kita ke ini. Ini saus belibis yang botol isinya 340 mili. Harganya sama, 4,5 euro juga. Jadi, 76.500. Lalu, kita lanjut ini. Wisman Butter. Ini 454 gram. Harganya, 9,5 euro. Berarti ini harganya 161.500. Di Indonesia berapa sih? Tapi, masalahnya ini made in Indonesia. Jadi, saya kira ini tuh made in Netherlands. Ternyata made in Indonesia, guys. Nah, lanjut. Kerupuk Udang. Ini merek Viena. Ini setengah kilo. Harganya 10 euro. Yaitu 170 ribu. Lalu, ini terimedan. Ini seperempat kilo. Harganya 7 euro. Harganya 119 ribu. Saya nggak tahu ya berapa duit terimedan di Indonesia ya. Nggak tahu. Nah, lanjut ke ini. Bumbu rendang merek bambu. Nah, ini di Indonesia. Ecerangnya itu harganya 5.500. Paling mahal 7.000 ya. Nah, tapi ini saya beli harganya 6 euro. 6 euro berarti 102 ribu, guys. Di Austria ada juga yang jual. Tapi, merk lain ya untuk bumbu rendang. Tapi, harganya yang saya tahu nggak sampai 4 euro, gitu. Jadi, penjualnya itu tulis harga 4,5 euro. Tapi, dia kasih tanda bintang. Nah, apakah tanda bintang itu? Nah, ternyata tanda bintangnya itu adalah harga eceran kalau kita belinya 1 box. 1 box isinya mungkin 6, atau 10, atau 12, atau 20, saya nggak tahu, gitu. Nah, kalau kita belinya nggak 1 box, dia kasih harganya 6 euro, gitu. Nah, teman saya juga baru tahu saat produknya diterima, terus kuitansi yang dia baca kok 6 euro, terus dia tanya, gitu ya. Ternyata penjualnya menjelaskan seperti itu, gitu. Ya, maksudnya kenapa dia nggak jelasin dari awal, gitu kan, ya. Jadi, kan kalau dia jelasin dari awal, saya nggak mungkin belinya sebanyak ini, gitu. Dan saya belinya 4, guys. Jadi, 4 bungkus ini saya bayar Rp408.000. Oh, my God. Di Indonesia ini paling mahal cuma Rp7.000, loh. Kalau misalnya dijualnya Rp70.000 pun masih wajar, ya. Tapi kalau udah di atas Rp100.000, udah apa ya. Kok mahal, ya, gitu. Ya, menurut saya ini mahal, gitu. Karena untuk bumbu pasta seperti ini, merk lain pun nggak ada yang jual sampai 6 euro dengan packing yang cuma 35 gram ini isinya, gitu. Tapi ya, sudahlah, udah terlanjur. Dan saya juga butuh produk ini, gitu kan. Nah, jadi ada nih yang pernah tanya sama saya, kenapa sih kamu bikin bumbu rendangnya itu nggak mulek sendiri atau kan bisa blender, gitu, bumbu-bumbunya. Ya, saya mau cari bumbunya itu kemana, gitu loh. Karena di Austria, komunitas warga Indonesia itu hanya sedikit. Jadi, bumbu untuk rendang itu nggak bisa dapet dengan lengkap, gitu. Dan juga transport saya untuk ke kota PP itu sekitar Rp250.000. Jadi, saya kalau misalnya sengaja nyari bahan makanan ya ke kota, kalau nggak sekalian saya ada perlu jalan kemana, gitu, saya nggak akan ke kota. Karena saya pernah lagi ada di kota dan ke toko Asia cari produk Indonesia ya, ternyata yang saya butuhkan itu nggak ada. Nah, kalau saya cuma sengaja ke kota untuk belanja produk Indonesia ternyata nggak ada, ongkos saya kan sayang Rp250.000. Saya bisa beli ayam sekitar 4 kg. Ya, begitulah ya di sini, teman-teman. Namun, nasib perantau itu seperti inilah. Jadi, misalnya ya, kalau misalnya teman-teman tinggal di Eropa, terus hobinya makan ikan asin. Kalau misalnya waktu datang dari Indonesia, misalnya bawa nih, nggak cukup ya, terus mau beli di sini, gitu ya. Terus kalau mau hampir tiap hari makan ikan asin ya, bangkrut lah ya. Ikan asinnya kan mahal, gitu loh. Nah, sekarang kita hitung ya berapa sih. Total yang saya bayar untuk semua produk ini, jadi saya sama ongkirnya itu Rp48.500, tapi ongkirnya itu Rp7.000. Jadi Rp48.500 dikurang Rp7.000, Rp41.500 dikali Rp17.000. Jadi, saya beli produk ini seharga ini Rp7.000. Rp5.500. Mahal atau murah, guys? Tapi sih, gila aja sih menurut saya, masa beli ginian aja udah Rp400.000, gitu loh. Ya ampun, trus deh. Tapi ya, sudahlah. Beginilah nasib perantau di negeri orang. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu vlog ini. Dan terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Jangan lupa tulis komennya ya. Dan di subscribe juga. Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa di video selanjutnya.